Jelang pemilihan umum 2019, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, sejumlah manuver politik telah dilakukan. Yang menjadi perbincangan masyarakat saat ini adalah cara kampanye masing-masing pasangan calon presiden yang menyoroti isu ekonomi. Calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo beberapa kali melakukan blusukan ke pasar. Hal serupa juga dilakukan calon wakil presiden nomor urut 02 Sadiaga Uno yang sangat rajin mendatangi pasar. Satu diantaranya adalah pasar tradisional Kapuas Besar di kota Pontianak. Pakar politik Universitas Tanjung Pura Pontianak Jumadi menilai manuver yang dilakukan kedua calon tersebut merupakan strategi untuk meraup suara dari kalangan ekonomi tingkat bawah. Jumadi juga menegaskan bahwa isu ekonomi masih menjadi strategi untuk meraup suara rakyat. Jadi apa persoalan-persoalan di bawah itu kan kemudian dirangung menjadi bahan untuk depan calon presiden. Ini pilihan-pilihan orang kemudian untuk berkomunikasi kampanye ini memang agak berbeda. Tidak lagi dalam pilihan-pilihan kemudian mengarahkan masalah. Turun langsung ke masyarakat sekaligus menyerap apa yang diharapkan masyarakat. Itu yang dijadikan referensi program, paling tidak program kalau dia terpilih dan isu-isu yang akan diangkat dalam debat.